hai oke guys Oke ini adalah Hai yang saya kasih pindah pada 14 bulan 11 tuh Oke kita tengok sama dia punya gelodok nih sudah hancurkan nah jadi dia punya sisiran ada tujuh saya sudah kasih pindah di sini di sini pada 14 bulan 11 so far sekarang sudah ada berapa hari ya dimasuk lima hari dan sekarang orang nampak macam oke sudahlah ada tenanglah orang bilang orang boleh keluar masuk masuk sudah ratu pun ada di dalam sebab pernah pasang sekat ratu masa saya kasih pindah tuh saya sudah pasang sekat ratu nih nah tapi sekarang masih dalam proses adaptasi membiasakan dengan ruang di dalam frame pun sudah pasang full Oke apa yang kamu nampak pada hari yang kelima nih kayak ada ini penyangat besar nih siapun tidak tahu apa jenis ini diorang mau kacau nih dia mau masuk kira-kira ya tapi sebenarnya tidak dapat masuk sebab sedangkan Queen pun tidak boleh masuk apalagi yang besar macam Tuhan nah inilah inilah keadaan dia selepas lima hari Oke pengalaman saya kasih pindah nih hari pertama dorang apa agresif lah hari yang kedua saya pantau langsung tiada yang keluar di dalam lubang ah tiada yang keluar dari dorang stay di dalam saja tiada sedikit pun keluar hari ketiga begitu juga hari keempat begitu juga sekali hari kelima nih Oke dorang sudah berani keluar ya berani ini sudah keluar dan ada yang terbang mencari makanan sudah oke cari madu cari makanan ada sudah terbang sebab di kawasan saya ini memang banyak ah hutan masih hutan simpannya di atas tuh jadi tidak kena kacau jadi pucuk apa bunga-bunga pun tidak bermusim sentiasa berbunga kalau hutan kita mana tahu kan tidak ada musim nah sekarang beginilah dorangnya so setinggu ini macam boleh pergi jauh ini hai ini keesok 14 bulan 11 bulan ini saya coba akan buka Hai buka balik pada bulan Januari 2024 lah kasih stay dulu dia dan saya punya sekat ratu ataupun Queen Excluder pun saya tidak buka biar saja Oke so perkembangan dia kita harap-harap bagus lah jadi untuk petang deh ataupun besok saya mau buat satu lagi transfer daripada glodok bagi Haif lah saya kasih tengok kamu ah saya kasih tengok kamu ini Hai yang saya membuat saya sudah pasang sekat ratu saya mau kasih pindah di sini tapi saya belum letak frame lagi bagaimana tengok diatasnya Oke saya baru kasih bersih kemarin Oke jadi saya mau buat saya mula simpan frame dulu sedia frame bikin frame dulu frame masih ada sana kotak gitu tuh yang saya mau kasih pindah adalah yang paling banyak nilai kalau di paling banyak nih yang koni super saya kasih pindah di sini tapi saya membuat saya mau pilih dulu saya punya frame mana satu saya buat kalau saya pasang ini oke juga banyak saya masih banyak frame stok di sini nih tapi saya pikir-pikir macam saya mau letak ini bambu nih saya coba letak bambu saya dulu oke senang sedikit kerja saya coba letak nih bambu saya susun sedia hari ini Hai pastu besok atau petang ini kalau tidak hujan saya kasih pindah lah oke selepas ini saya kasih pindah saya coba akan pindahkan yang ini pula yang ini doang masuk bekurung di dalam nih sebab hujan kan doang bekurung di dalam saya kasih pindah disitu so sekarang ini proses pemindahan pelan secara pelan-pelan sebab dia punya kayu pun sudah rusak takut nanti tumbuhan masuk selesai kita jadi itulah saya mau kasih pindah yang gelodok nih sudah karena pindah beli pasang balikan gimana tahu ada masuk lagi nah begitu ah so saya mau kasih pindah di sini lah nih nah oke jadi coba kita tengok yang eh kalau ini lebak masuk di hive seterus tuh ah ini tidak bingkai nih ini yang berapa hari bulan nih yang 18 hari bulan 10 nih oke so diorang masih bertahan di sini cuma kalau hujan diorang tidak keluar coba kita ketuk nah masih ada oke diorang masih ada di sini nah ini baru pindah nih saya pun belum tahu macam mana kedudukan dia jadi saya akan pasang frame eh tengoklah dulu macam mana saya akan pasang frame nanti kalau hujan rintik-rintik diorang masih boleh terbang cari cari makanan juga nah disini oke sekiranya pasang Queen Excluder tapi telampok kecil lubang nih jadi saya tidak dapat pasang Queen Excluder tapi tidak apa dia masuk sendiri jadi harap-harap dia oke lah nah begitu ah jadi sini saya sudah tanam bunga ada bunga nih bunga lonceng nih nanti pelan-pelan saya mau tebas lagi sini nanti kasih bersih dia yang ini belum lagi saya kasih pindah tapi akan saya kasih pindah juga kalau ini nanti saya akan kasih pindah juga kalau musim hujan ini semua diorang masuk ke dalam nih tau rasa sejuk jadi kamu punya hai itu pastikan kalau boleh jangan ada lubang lah diorang tidak suka sejuk ini aduh lebah nih diorang suka yang sedang-sedang lah kalau panas diorang boleh kasih buat diorang boleh buat ekon oke macam mana cara doang buat ekon diorang kasih kipas-kipas dia punya sayap itu ramai-ramai jadi oke lah di dalam tuh yang ini pun nanti kita kasih pindah nih masih ada ini pun saya mau kasih pindah di sini pelan-pelan saya kasih pindah saya mau pasang balik semua ini gelodok saya di hutan saya pasang balik yang ini nanti kita kasih taruh tiang nanti saya mau taruh tiang di kawasan atas lah saya pikir dulu saya mau bawa balik lagi nih selesai mau setting lagi balik pelan-pelan yang pasti ini kalau bukan petang nih nih pekerja dia nih kalau bukan petang nih dalam besok lah seledah matahari saya kasih ini sudah saya kasih pindah sudah nah dorang nih dorang tidak madu sebenarnya tapi banyak anak di dalam lava dorang jadi kita kasih pindah sini nih saya kasih pindah so oke saya mau repeat dulu saya punya bingkai haha oke guys sudah siap siap pakai bambu jadi sebelum kita kasih pindah kita mesti tengok dulu kita punya gelodok itu oke ada gelodok yang sini lubang sini lubang dia tapi rumah dia macam begini aja so kita akan ikut begitu ya jadi ini gelodok rumah dia akan dia susun begini jadi saya kena ikut dia punya frame begitu supaya dia tidak keliru ya oke so begini lepas ini kita bakar sejalah oke ya siap bakar dulu ya oke so selesai sudah kita punya frame untuk frame bambu ya uh panas juga itu nanti kita tinggal kasih bersih lagi lagi kalau kamu keliru kamu boleh tulis lah satu dua tiga empat lima begitu sebab ya ini kayu ini pun bukan sama rata kan nanti kita kasih bersih lagi lah sebelum kita kasih pindah kita bersih abuk-abuk kayu-kayu tanah semua supaya kita punya hive kita punya madu lebah tidak banyak kerja mau kasih bersih dia punya kita punya gelodok nah begitu lah so jarak dia itu jarak tuh kamu agak-agak saja nah so senang saja jarak dia kamu agak-agak saja oke jadi sampai sini aja video untuk kali ini kita nanti saya akan buat video lagi untuk waktu saya buat split ataupun transfer oke nah begini aja simpel cantik sudah ini begini nah oke enggak agak begini saja jangan telampu rapat sebab nanti melekat-lekat itu kalau telampu rapat nah begini kenapa kita perlu jauh dari sini sebab bila kita tutup kalau kita angkat bila kita ampai kalau kita angkatkan itu japa itu madu itu lebah akan melekat disini tuh kalau kita ampai kan begini bila kita ampai begini kan bila kita angkat madu lebah itu akan ada di atas kalau semacam jam kita mau cek aja bila kita letak itulah tujuan dia ada ruang disini ada ruang disini kalau tidak ruang ini bila kita ampai itu penutup dia contohnya akan dia lurus begini kan itu mandu lebah kan tegipit tuh nah disitu kurang sudah pekerja kita kita akan mau jaga pekerja jadi pekerja lah yang bagi kita keselesaan tuh nah begini selesakan nah saya tidak skru dulu nih sebab saya mau saya mau kasih kering dulu dia nanti besok kalau udah matahari saya akan buat transfer atau split kayak yang itu kita oke sampai disini video untuk kali ini kita berjumpa lagi guys di video seterusnya bye bye selamat menikmati